Misteri Gunung Salak Bogor memiliki berbagai macam cerita unik yang bisa dikulik lebih dalam lagi. Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang memiliki banyak cerita mistis di dalamnya. Gunung ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meskipun gunung ini memiliki view yang sangat indah, banyak sekali cerita horror dan kejadian janggal yang ada di tempat ini. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out! Misteri Gunung Salak yang pertama adalah diyakini adanya kerajaan Gai Pajajaran. Dalam cerita sejarah yang beredar, kerajaan Pajajaran sudah lama runtuh sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Namun, masyarakat sudah banyak yang mempercayai arwah dari raja, ratu, serta masyarakat kerajaan Pajajaran masih banyak berkentayangan di sekitar ini. Banyak sekali orang yang melihat penampakan orang yang sedang berpatroli menggunakan baju tentara. Masyarakat juga percaya di sekitar Gunung Salak ini terdapat arwah dari pemimpin kerajaan Pajajaran yang sangat terkenal itu, yakni Prabu Siliwangi. Misteri yang kedua adalah Anomali Magnetik yang Kuat. Di Gunung Salak terdapat misteri lain yang masih belum terpercahkan, yakni terdapat adanya gaya atau anomali magnetik kuat dan mampu membuat pesawat terbang terperosok hingga hilang kendali. Banyak kejadian yang melibatkan pesawat terbang di Gunung Salak. Pesawat terbang yang melintasi kawasan ini akan kehilangan arah dan kehilangan kendali dari radar pemantau dan tiba-tiba ditemukan terjatuh di lembah Gunung Salak. Menurut para ahli, Gunung Salak menyimpan anomali magnetik yang cukup kuat, seperti Segitiga Bermuda, sehingga membuat pesawat yang melintas hilang kendali dan membuat sinyal kompas tidak berfungsi akan menyebabkan insiden hilangnya pesawat secara mendadak. Misteri yang ketiga adanya harta karun yang terkubur. Saat Jepang masuk ke Indonesia, pada tahun 1942, Belanda memiliki inisiatif untuk menguburkan kekayaan mereka di Gunung Salak ini, agar kekayaan tersebut tidak diketahui dan dirampas oleh pihak Jepang. Mereka berencana untuk menggalinya kembali harta karun yang dikubur di Gunung Salak tersebut, setelah Jepang menyerah dan angkat kaki dari Nusantara. Namun faktanya berbeda, setelah Indonesia merdeka, justru Belanda sulit kembali menguasai Indonesia dan menggali kekayaan mereka di Gunung Salak ini. Akhirnya, mereka pun meninggalkan bumi pertiwi tanpa kekayaan sedikitpun. Kemudian, berita tersebut mulailah tersebar di kalangan warga yang tinggal di dekat kaki Gunung Salak. Mereka beramai-ramai mencari harta tersebut di lokasi Belanda menguburkan warisan harta kekayaannya. Namun, semuanya nihil. Misteri yang keempat adalah adanya kampung setan. Awalnya dari kisah seorang pendaki yang sedang beristirahat di warung sekitar area pendakian. Awalnya, pendaki itu hanya membeli dan memakan bisang goreng. Setelah selesai makan, pendaki itu sadar bahwa warung tersebut tiba-tiba menghilang dan hawa panas di sekitar mulai terasa. Pendaki bersama rombongannya bisa kembali ke rombongannya dan pendaki meyakini di sekitar area jalur pendakian tersebut terdapat kampung setan. Yang mana warganya gemar mengusili pendaki saat trekking. Misteri Gunung Salak yang kelima adalah tempat yang banyak menelan korban jiwa. Di Gunung Salak terdapat beberapa sebuah tanker yang membuat para pendaki harus waspada ketika melintasi jalur tersebut. Tempat ini yaitu Curug Seribu. Di Curug ini banyak sekali arwah yang mampu membuat pendaki menjadi tersesat, kemudian tewas secara mengenaskan, ataupun hilang tanpa jejak. Kemudian ada area pendakian yang perlu diwaspadai oleh para pendaki ketika melewati jalur tersebut. Jalur pendakian terkadang mampu menelan banyak korban jiwa dan juga banyak korban yang tidak bisa ditemukan oleh tim Sar. Misteri Gunung Salak selanjutnya adalah terdapat suara gamelan mistis jika mendaki ke arah puncak Gunung Salak. Menurut pengakuan warga, banyak sekali pendaki yang mendengar suara gamelan yang entah asal suaranya berasal dari mana. Kemudian pendaki tersebut mengikuti asal suara tersebut berasal, dan kemudian pendaki itu hilang tanpa jejak. Hingga tidak ditemukan lagi. Banyak juga pendaki yang tersesat akibat terhipnotis oleh suara gamelan tersebut. Selanjutnya, misteri Gunung Salak yang ketujuh atau misteri yang terakhir adalah misteri titik 47 dan 48 hektometer. Kisah misteri dari Gunung Salak lainnya, yaitu misteri yang ada di titik 47 dan 48 hektometer, banyak pendaki hilang secara misterius di titik ini. Karena berdasarkan cerita warga Cidau, yang mana awal titik pendakian menuju titik 47 dan 48 hektometer, mereka beranggapan bahwa pendaki yang hilang karena banyak suara misterius memanggil mereka, kemudian menyesatkan mereka di tengah hutan. Banyak makhluk gaib yang senang menjahili para pendaki, bukan hanya satu dua pendaki saja mengalami hal ini. Mereka dipanggil oleh makhluk gaib tersebut, kemudian disesatkan, dan dibawa ke alam gaib oleh makhluk tak kasat mata tersebut. Demikian kisah misteri Gunung Salak Kabupaten Bogor. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika Anda ingin melengkapi atau ingin meluruskan kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan santui. Kisah ini kami kutip dari e-newsjabar.id Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap jaga kekompakan. Salam 2S seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!